Intro Satuan Pamul Praja mendatangi kantor badan pengusahaan BP Batam saat melihat sepanduk bertuliskan Tola Ex Eficio terpasang di sejumlah titik di kota Batam dan meminta karyawan untuk mencopot sepanduk tersebut karena mendapat teguran langsung dari pihak pemerintah kota Batam Kedatangan rombongan Satpo PP ke kantor BP Batam diduga sudah mendapat arahan dari wali kota Batam Rudy yang meminta untuk dicopot sepanduk tersebut yang sempat menjadi kontenan warga yang melintas di depannya Kabit Trantip Satpo PP kota Batam Imam Tohari dalam wawancaranya saat mendatangi gedun badan pengusahaan BP Batam pada Kamis 9 Mei 2019 pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat meminta kepada karyawan BP Batam untuk menurunkan sepanduk tersebut agar tidak menjadi sorotan Justru keberatan bukan pemerintah kota Batam masyarakat karena ini udah viral seolah-olah kami selaku aparat penegak peraturan ini tidak mengabaikan dengan ini ada tolak menurutnya tulisan di dalam sepanduk tolak ex officio dianggap sudah meresahkan masyarakat karena dapat berpotensi menimbulkan ketegangan diantara Pemko Batam dan PP Batam Ia mengatakan persoalan ex officio sudah dibahas oleh pimpinan pusat Kami yang suka kayak keluarga ini hal-hal yang sepele jadi ini yang kita cegah Kan malu Apa kata naga bonar kalau memang ini terjadi ya Kalau pasukan sama-sama siap sudah disiapkan juga disana Dari perbincangan, petugas dan sejumlah karyawan BP Batam yang tidak mau disebut namanya menyampaikan aksi ini adalah bentuk spontanitas serasa protes atas ketidakadilan pemerintah pusat kepada karyawan BP Batam yang telah mengabdi demi pembangunan Batam dengan adanya rencana ex officio yang akan diperlakukan Mereka menyampaikan dengan aksi spontanitas ini merupakan bentuk kekompakan Karyawan BP Batam yang dengan tegas menolak ex officio yang dianggap telah menciderai undang-undang dan peraturan yang ada Sekaligus menolak politik praktis yang dianggap telah mengobok-ngobok marwah BP Batam yang telah menuruhkan pembangunan kota Batam yang sudah dinikmati masyarakat hingga saat ini Selain itu mereka juga menyayangkan tindakan Satpol PP yang akan mencopot sepanduk tersebut padahal pemasangan berada di areal BP Batam Diketahui beberapa petugas kepolisian juga nampak hadir siaga pengamanan bersama dua peleton petugas titpam BP Batam di pintu masuk gedung BP Batam bersama puluhan karyawan Kemarin kami di Jakarta melakukan demonstrasi di kantor mentok perekonomian tanggal 7 kemarin Jadi saya mewakili suara masyarakat kota Batam ingin mengimbau kepada pemerintah pusat Ex officio ini sebaiknya bukan ditunda lagi, ditolak Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan politik yang besar di dalam ini Itu yang pertama, yang kedua jabatan rubi sebagai wali kota Beliau itu dipilih oleh masyarakat Batam dan diangkat sumpah dan janji Dilantik atas nama masyarakat kota Batam dan sebagai wali kota Batam Rakyat Batam bukan memilih dia sebagai kepala BP Batam Nah ini pemerintah pusat harus menyingkapi, ada perbedaan yang mendasar oleh sisi hukum Yang ketiga, tidak ada rangkap jabatan yang bebas dari pemantauan KPK Ini pintu masuk KPK untuk menindaklanjuti keberadaan ex officio ini Dengan satu kata, saya sebagai kota umum BPP LSM Solaran Gadilan Menolak dan meminta Presiden Jokowi segera membatalkan ex officio ini Dari kantor BP Batam, Ika Ratnadewi Melaporkan untuk Terdepan TV